Be Phenomenal Everyday Hai guys, market update minggu ini IISG berhasil mantul atau rebound dari titik krusialnya yang ada di level 6500an ya Setelah sempat menyentuh area MA200 yang sekaligus menjadi area psikologis ya, level psikologisnya IISG mampu untuk naik dan di closing di level 6918 atau naik 1,3% di hari Jumat kemarin Level-level psikologis seperti MA200 atau titik support itu menjadi level yang teman-teman harus perhatikan Karena biasanya kalau menyentuh level tersebut, dia bisa mengalami technical rebound atau ketika dia turun akan mengalami penurunan yang lebih tajam lagi Jarang sekali sideways di level-level psikologisnya Nah, pergerakan dari IISG sendiri itu tidak disertai dengan inflow dari asing Karena asing satu minggu kemarin malah berjualan 1,25 triliun Hal ini yang membuat saya berpikir bahwa ini bisa jadi kemungkinan hanya technical rebound saja Karena asingnya sebenarnya masih outflow ya, masih keluar Jadi teman-teman juga masih harus hati-hati dengan indeks kita, belum konfirmasi strong ya Dan kalau kita cermati juga, untuk saham-saham yang mendongkrak kenaikan dari IISG itu ada di sektor batubara dan sektor teknologi Salah satunya adalah goto Nah, saya akan bahas terlebih dahulu yang dari sektor batubara Dimana kan laporan Q1-nya sudah keluar semua dan ini luar biasa ya Seperti ITMG, ini dia labahnya 3 triliun Kemudian dari PTBA ya PTBA juga labahnya berapa nih? 2,2 triliun Di tahun kemarin 2021, padahal Q1-nya cuma 500 miliar Naik 4 kali lipat ya Bagaimana dengan ke depannya, kan ini harganya sedang di ujung semua nih Kalau teman-teman lihat secara short ya Itu harganya seperti ITMG ada di level 33 ribuan Nah, banyak yang memperkirakan bahwa sebenarnya level 30 ribu kan sudah bahaya, sudah tinggi Namun, kalau teman-teman perhatikan Selama indeks harga batubara dunia ini Terus ya, terus mengalami peningkatan Dan bertahan di level, katakanlah di level di atas 300-an Saya rasa kinerja dari emiten-emiten batubara ini tetap akan moncer ya Kenapa? Karena sekarang kan sudah akhir bulan Mei Dan Q2 itu kan dari April, Mei, Juni Nah, saya asumsikan kalau sampai bulan Juni nanti Harga indeks batubara dunia ini masih di level 300 plus ya 300 lebih seperti ini Ya, Q2-nya juga tidak akan kalah dengan Q1-nya di 2022 Dan itu masih menjadi sentimen positif untuk emiten-emiten batubara Kalau ternyata indeks ini drop, hancur, turun, tiba-tiba ya Nah, itu teman-teman harus worry untuk segera take profit ya Atas emiten-emiten yang berbasis batubara Terus, untuk yang emiten teknologi Nah, teknologi seperti Q2 ini kan di minggu lalu saya bilang ya Saya tidak menyangka kalau dibawa turunnya sampai kepala 100 lebih Di situ juga ketika menyentuh level 100 lebih itu Ini mana ya Nah, ini ya teman-teman Ini di minggu lalu ketika sempat menyentuh level berapa ini ya 190-an itu Sudah mulai kan orang-orang pada keluar-keluar Wah, ini Samkutu bakal seperti Bukalapak On the way Gocap, segala macam Bahkan ada yang bilang ke saya Gocap pun itu masih mahal untuk emiten Go2 Karena di review IPO Go2 kan saya bilang kan Sebenarnya Go2 ini berbeda Kalau di review Bukalapak Saya bilang bahwa ini akan jadi kuburan massal ya Bagi retail Tapi kalau Go2 kan saya bilang enggak ya Dan saya pun juga ikut Ternyata ya memang ketika menyentuh level 190-an Dia berhasil mantul ya Berhasil rebound dan sekarang Sudah ada di level 304 Jadi kalau teman-teman yang kuat mentalnya ya Sama-sama bertahan dengan berpatokan bahwa Oh Go2 ini kita beli sebenarnya bukan karena analisa fundamentalnya Bukan karena apa ya Tapi karena dia ada kepentingan untuk dual listing di Amerika Dan yang di IPO kan baru 3% Nah, teman-teman yang berhasil bertahan ya Seperti itu dan tidak dijual di level 100-an ya Saya ucapkan selamat Karena Anda lolos dari jebakan Dari jebakan ketika saham Go2 dihajar habis View saya juga masih tetap sama ya Untuk Go2 ini akan menarik ketika nanti Sudah jelas mau dual listingnya Seperti itu Tapi saya sebenarnya enggak menyangka Kalau dia bisa ribonya sangat cepat ya Hanya dalam satu minggu dari 190-an Sekarang sudah ada di level 304 Nah, kenaikan Go2 ini yang juga salah satu penopang IASG ya Disertai dengan buka ini kan juga naik Nah, ini Sam-sam teknologi Kalau Go2 ini kan capnya besar sekali ya Nah, ini market capnya ini 360 triliun ya Luar biasa besarnya Sehingga memang pengaruh ke IASG-nya juga sangat tinggi Nah, berikutnya saya akan membahas Sektor apa yang belum perform ya Kalau kita cermati di tahun ini Nah, ada dua sektor itu yang masih belum perform di tahun ini Adalah Yang pertama dari sektor konstruksi Konstruksi seperti apa? Seperti WSKT, PTPP Nah, teman-teman kan lihat ya Ini harganya kan lagi hancur lebur Ini ya Dari semenjak berapa? Coba saya lihat di sini aja ya Misalkan PTPP Semenjak COVID kemarin Harganya hancur Dia Trendnya itu masih terus turun ya Nah, ini Dari level 2000 lebih 2200-an Dia sekarang tinggal Harganya 850-an ya 850 Terus 880 lah Ini di harga closingnya ya Sama dengan si WSKT juga Sotara ya Sotara skandumnya Nah, dia juga Trendnya ini kan masih turun terus ya Tinggal 488 Jadi, sektor konstruksi ini masih tertekan Sektor kedua yang masih tertekan Itu adalah dari rokok ya Seperti HMSP HMSP sendiri Harganya sekarang masih di level 1060-an Nah, memang sempat mantul ya Dari level 800-an Sekarang ada di level 1060-an Cuman, 1060 ini kan masih jauh ya Di atas harga tahun-tahun sebelumnya Yang bahkan sempat menyentuh level 5000 ini ya Di level Di tahun ini 2018 kan 5000-an Nah, dia baru kembali ke 1000-an Kemudian ada Gudang Karam Emetan rokok satunya adalah Gudang Karam Ini top 2-nya Gudang Karam bahkan ada di area Ketika COVID ya Ketika Maret 2020 Itu di level 30.000-an Dan sekarang ada di level 3775 Nah, dua sektor ini Itu yang masih belum perform ya Tapi, teman-teman juga harus Ibaratnya itu pantau ya Kenapa? Karena kalau untuk emetan-emetan Seperti Gudang Karam HMSP ya Kemudian PTPP Nah, yang dulunya itu notabene adalah Emetan blue chip Dan sedang terkoreksi luar biasa Teman-teman tunggu momentum Dimana laporan keuangannya itu Membaik Nah, ketika laporan keuangannya membaik Dan prospek bisnisnya cerah Contohnya, misalkan nanti Pembangunan ibu kota itu sudah benar-benar berjalan Sudah benar-benar dibangun Segala macam Nah Terus, tercermin juga di laporan keuangannya Itu teman-teman bisa pertimbangkan Untuk mulai melakukan aksi beli Seperti itu Kalau kita lihat sekarang Seperti saya ambil contoh PTPP ya Dia laparnya kan tinggal 28 miliar Q1-nya kan Sedangkan untuk Q1 yang 2019 saja 170 miliar Ketika pandemi ini kan hancur lebur dia Tinggal 21 M 38 M 28 M Nah Kalau sampai nanti Entah itu kapan kita nggak tahu ya Tapi ternyata Misalkan nanti Profitnya sudah mulai Ada pelonjakan yang signifikan Saham-saham seperti ini Itu biasanya akan cepat sekali ribonya Contohnya seperti Unilever ya Nah Unilever ini kan saham yang Kapan hari dicacimaki orang-orang ya Karena penurunannya yang luar biasa tajam Tapi ketika laporan keuangannya dia sudah membaik Di Q1 2022 Ini orang-orang sudah nggak dikasih masuk ya Begitu harganya dari 3 ribuan Dia sudah ditarik naik ya Hingga jebol 4 ribu Ketika dari 3 ribu ke 4 ribu Orang berpikir Wah ini sudah Sudah tinggi kan Sudah mahal ini Nggak berani masuk Akhirnya ditarik naik Hingga sekarang level 5 ribuan Nah permainan seperti ini nih Yang kita bisa ambil momentumnya Untuk emiten-emiten blue chip ya Blue chip dalam tanah kutip Karena blue chip yang sektornya lagi turun Itu kan terkoreksi banyak sekali Nah sektor yang masih belum rebound Dan emiten-emitennya blue chip Teman-teman tunggu Laporan keuangannya ketika sudah membaik Kalau misalkan kita lihat Seperti HMSP Dia kan Q1-nya 1,9T Sebenarnya sedang mengalami penurunan juga Dibandingkan 2021-nya 2,5 triliun kan Kalau GGRM Dia Q1-nya 1 triliun 2021-nya 1,7 Jadi ini masih mengalami penurunannya Nah kalau misalkan Contoh misalkan Q2-nya Antara HMSP, GGRM Atau konstruksi ya PTP, PWSKT Tiba-tiba mengalami kinerja yang Cemerlang Itu teman-teman bisa Untuk melakukan aksi beli ya Seperti itu tadi Karena kalau emiten-emiten blue chip Dia sekali dia Ribbon Itu ribbonnya Tidak karu-karuan ya Cepat sekali untuk naiknya Dan terlambat Untuk masuk Kalau kita tidak mengikuti gitu loh Jadi blue chip pun juga bisa Pergerakannya liar Seperti saham-saham second liner ya Atau saham-saham gorengan Dan yang terakhir Yang akan saya bahas Adalah dari Emiten yang bergerak di nikel ya Yaitu Antam dan Inco Nah di minggu lalu Saya juga bilang Untuk view tahun ini Itu kan ada di Sektor komoditas nikel Dan juga batu bara Karena batu bara Terdongkrak harga Batu bara dunia Yang sedang tinggi Sedangkan nikel Terdongkrak oleh Sentimen positif Listrik ya Kenaraan listrik Entah itu mobil listrik Atau sepeda motor listrik Nah seperti itu Untuk emiten berbasis nikel sendiri Antam dan Inco Mereka ada mengalami Kenaikan juga ya Sepanjang minggu ini Dimana Antam dari level 2300an Naik Sekarang ada di level Sekitar 2500 ya Sedangkan Inco Naiknya lebih tajam ya Dari Antam Dia di minggu lalu Ada di level 6800 6900an Dan sekarang sudah Di level 7900an ya Untuk teman-teman ketahui Sekarang kan memang Lagi digemur-gemburkan ya Untuk proyek Kendaraan listrik ya Pak Jokowi juga Sudah bertemu dengan Elon Musk Di Amerika kan Indonesia sendiri itu Sebenarnya juga Salah satu penghasil ya Yang punya tambang nikel Terbesar Di dunia Salah satunya itu Di Indonesia Jadi potensi Indonesia Untuk mendapatkan Clans Dari nikel ini Begitu besar Kalau memang Proyek-proyek Kendaraan listriknya Itu sudah Mulai berjalan Untuk view-nya Berbeda dengan Batu bara Yang realitasnya Harga batu bara Itu sudah naik tinggi Sedangkan nikel ini Kita masih lebih Untuk melihat ke depannya Seperti apa Jadi saya masih View-nya sama Untuk Emiten nikel Dan juga Batu bara Sambil menunggu Perbaikan Kinerja Dari Sektor yang Belum perform Yaitu Sektor konstruksi Dan juga Rokok Oke guys Cukup sekian Untuk video kali ini Semoga dapat Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Saya doakan Semoga teman-teman Sehat selalu Semakin sukses Dan cuan selalu See you guys Sub indo by broth3rmax